Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 51. Tentu saja si Yau Sute, kita mestilah menyelidiki urusan dan ancaman terhadap perguruan Tian Chong Pei secara tuntas. Tanda petik. Jawab Chu Ying Lun yang sepakat dengan usulan Ko Aiji. Baiklah, apakah Chit Su Heng mengenal secara dekat latar belakang semua istri dari Hoan Tiang Heng Lociampue? Maksudku semua ibu mertua Chit Su Heng karena semalam, tengah malam lebih tepatnya lagi, Nenek Hua Hun berada dalam barisan dan sedang membahas apa yang dia sebut serangan ke dalam Tian Chong Pei dengan orang-orang yang masih belum jelas identitasnya, belum dikatakannya. Dan bahwa rencana ini adalah serangan balasan, balasan atas sesuatu yang terjadi pada masa lampau dengan perguruan kita. Hua Hun Gakbo, HMM, sejujurnya sedikitpun aku tidak mengetahui latar belakang dan dari mana asalnya apakah. Engkau tahu si Yau Sute kaget Chu Ying Lun dan bertanya kepada Ko Aiji, tetapi dia tidak beroleh jawaban karena melihat sinar metu Ko Aiji juga sama penasorannya. Terus terang belum, tetapi dalam satu atau dua hari ini akan aku tahu jelas, tetapi menjelang hari berbahaya itu, Mohon Chit Su Heng mengamankan keluarga lainnya dan juga anak murid Tian Chong Pei. Dan Sam Su Heng mesti mengamankan dan mengingatkan semua anggota Kaipang yang berada di luar markas Tian Chong Pei, maupun yang bersembunyi di dalam, dan To A Su Heng memimpin kita semua. Tempat ini mesti kita amankan, karena jika serangan balas dendam, maka arahnya akan kemari. Untuk selanjutnya yayarlah kita bekerja seperti biasanya, tetapi To A Su Heng harus memimpin kita sejak saat sekarang. Semua terdiam, dan memandang ke arah Pak Chiu Ping yang sedang berpikir keras. Dan sadar bahwa semua Sute dan semuanya sedang mengarahkan pandangan kepadanya dan sedang menunggu perintahnya, maka diapun, Pak Chiu Ping berkata dengan nada suara tenang. Memimpin kita semua sebagai To A Su Heng adalah kewajibanku, tetapi memimpin kita dalam sebuah pertarungan yang butuh strategi matang, kutunjuk Sam Sute. Dia yang jauh lebih mahir, dan jelas jauh lebih berpengalaman dibanding lohu. Dan guna menghadapi urusan ini, maka Sam Sute akan dan harus dibantu oleh masing-masing Citsute dan juga Engkas Yau Sute. Apalah To A Su Heng kalian ini yang hanya merupakan seorang pertapa, tetapi kalian semua tahu dan paham, kecintaanku untuk kalian semua. Karena itu, Sam Sute, engkau memimpin kita sejak sekarang untuk tugas mengantisipasi serangan lawan kita. To A Su Heng, engkau yang belum lagi selesai perkataan Tegui Sinkai, sudah langsung dipotong Pak Chiu Ping. Sam Sute, Engkau sudah mendengar dengan jelas apa yang baru saja kuputuskan dan wajib kita semua taati. A-C-C, baiklah To A Su Heng, Tegui Sinkai pada akhirnya menyetujui, maklumlah dia dengan perangai Sang To A Su Heng. Meski sangat mencintai mereka, tetapi Sang To A Su Heng sangat tegas jika berkaitan dengan kepentingan mereka bersama, dan keputusannya sudah disampaikan. Sudah tentu engkau jauh lebih pantas, sebab jika tidak, bagaimana engkau menjadi Beng Cu Tiong Goan? Apakah engkau sangka kita tidak bangga dan senang dengan pilihan kawan-kawan dunia persilatan itu? Sam Sute berkata Pak Chiu Ping sambil tersenyum bangga yang dia tujukan langsung kepada Tegui Sinkai. Dan mau tidak mau Tegui Sinkai mengiakan dengan penuh hormat memandang Su Hengnya itu. Memang benar perkataan To A Su Hengnya, bahwa capaiannya sebagai Beng Cu dari Tiong Goan adalah jabatan bergengsi, tentu semua saudara seperguruannya bangga. Dan memimpin Tiong Goan dia bisa, masak memimpin sesama saudara seperguruan menghadapi ancaman dia tidak sanggup. Terima kasih atas kepercayaan dan cinta kasih To A Su Heng. Nah, kalian bertiga segeralah membagi tugas dan malam nanti beritahukan kepada kami berlima di tempat ini seperti apa yang harus kami persiapkan dan harus kami lakukan. Berhubung lawan sudah mengintai, maka kami berlima akan terus menjaga Goa Wa In Su ini. Siaw Sute, mengenai kedua muridku engkau pimpin untuk ikut tugas menjaga perguruan kita, apa yang perlu mereka? Kerjakan, engkau yang putuskan, dan bicarakan dengan Sam Su Hengmu tegas Pek Chiu Ping. Baik To A Su Heng, Siaw T siap segera melaksanakan perintah. Jawab Kau Aiji yang menjadi sangat kegembira karena Bun Kua Siang akan ikut dirinya. Dia memang selalu takjub dengan sutitnya itu, kekebalan alami yang sangat luar biasa dan masih sulit ditaklukannya dengan ilmu silat. Nah, silahkan Sam Sute, Sodor Pek Chiu Ping memimpin mereka selanjutnya untuk melawan para penyerang. Baiklah, Jiwi Su Heng, Jiwi Sumoi dan para Sute, hari ini Chu Sute akan secara diam-diam mengamati keadaan Tian Chong San, dan secara khusus juga akan segera mengamankan persembunyian semua anggota Tian Chong Pei dan keluarganya. Kemudian, Lohu akan menghubungi semua pasukan Kaipang yang menyebar di Tian Chong San, termasuk pasukan pendam Kaipang, sekaligus untuk melakukan penjagaan. Dan Siaw Sute, tugasmu dalam dua hari ini wajib mengidentifikasi dan memberitahukan kepada kita semua, siapa gerangan lawan yang akan menyusup masuk ke dalam melalui lembah cemara. Dan semua yang tersisa, Toa Su Heng, Ji Su Heng, Ngero Sute dan Jiwi Sumoi, semua akan bertugas mengamankan gua rahasia insu ini. Nah, apakah sudah cukup jelas bagi kita semua apa yang menjadi kewajiban kita masing-masing saat ini? Semua mengangguk, dan memang, Tegui Sinkai menunjukkan kemampuan untuk menjadi seorang pemimpin organisasi, berbeda dengan Pek Ciu Ping yang wibawa dan kasihnya, menjadi pemimpin bagi sesama saudara seperguruannya. Dan saat itu juga semua mulai bekerja sesuai pembagian tugas yang tadi ditegaskan Tegui Sinkai dalam memimpin mereka melawan penyerang. Cuying Lun dan Tegui Sinkai menjalankan tugas mereka dengan cepat, karena malam itu juga semua dilaporkan sudah diantisipasi. Tetapi Ko Aiji masih belum melakukan tugasnya dengan baik, meskipun Cuying Lun melaporkan adanya hal-hal mencurigakan dari Nenek Hua Hun. Sepanjang hari Ko Aiji bermain dan berlatih bersama Xiao Hong, Bun Siok Han dan Bun Kua Siang. Meski Xiao Hong agak terlihat gelisah, tetapi bersama Ko Aiji dan Kua Siang membuatnya merasa sangat senang dan juga gembira. Keesokan harinya keadaan seperti berlangsung secara normal, Cuying Lun dan Tegui Sinkai bekerja keras menjaga keamanan dan memastikan kondisi dalam Tian Chong Pei tetap kondusif. Sampai sore hingga malam belum ada laporan dari Ko Aiji, tetapi yang mengagetkan muncul dari anggota Kaipang yang bertugas memantau gunung Tian Chong San pagi hingga siang hari muncul beberapa tokoh hebat dari Pertinsan, nama mereka akan disusulkan, tetapi belum sampai ke Tian Chong Pei sampai malam hari. Maka, kesiagaan harus kita tingkatkan, kelihatannya Nenek Hua Hun justru punya atau memiliki hubungan entah apa dan bagaimana dengan pihak Bu Teg Seng Pei di Pertinsan, demikian Tegui Sinkai membuka pertemuan dan rada tegang karena ternyata mereka justru menghadapi lawan dari Pertinsan. Dan memang mereka belum tahu bagaimana hubungannya dengan Nenek Hua Hun. Apakah Hengka sudah yakin Sam Suheng tanya Ko Aiji serius karena kaget dengan laporan yang disampaikan Suhengnya itu? Belum, tetapi harus kita buktikan sesegera mungkin, jawab Tegui Sinkai sambil memandangnya, juga sama seriusnya. Dan keduanya segera merasa bahwa saat itu mereka sedang berhadapan dengan sebuah urusan yang amat serius, dan mesti segera diketahui apa gerangan masalah itu. Jika memang mereka muncul di Tian Chong San, maka itu bukan karena sebuah kebetulan. Persoalan menjadi tambah runyam, karena itu, maka malam ini juga harus ku ketahui apa dan siapa tokoh yang bermain dari dalam. Para Suheng dan Suci, izinkan Suheng kalian bekerja untuk memastikannya malam ini juga, karena sudah kupikirkan Kara untuk meyakinkan siapa-siapa mereka di dalam dan di luar Ko Aiji berkata dalam nada serius. Apa yang akan engkau lakukan Suheng? Cu Yinglun terlihat khawatir karena belum tahu apa yang akan dilakukan Ko Aiji. Jangan-jangan Anda akan langsung menuju dan menemui Nenek Hua Hun. Suheng, tenang saja, ada Kara yang sangat tampuh dan akan ku lakukan malam ini juga tanpa mengganggu rombongan lembah cemara dan keluarga Suheng. Percayalah, akan ku lakukan sebaik-baiknya, Ko Aiji paham kegelisahan Suhengnya itu, maka dia menenangkannya. Bagus, tetapi kapan kami mengetahui hasilnya Sute Tanya Tek Ui Sinkai yang mulai merasa gelisah dengan penyusupan itu? Malam ini juga kita semua akan mengetahuinya, beri waktu sampai tengah malam nanti. Jikap pun lewat dan meleset, tidak. Akan sampai pagi hari nanti, tegas Ko Aiji dengan penuh keyakinan dan memuaskan saudara seperguruannya yang pada mulai tegang sejak beberapa hari terakhir. Baiklah, silahkan Sute Tek Ui Sinkai akhirnya mengizinkan. Dia percaya akan apa yang akan dikerjakan Siaw Sutenya itu. Sejak dahulu memang dia sangat yakin dan mempercayai Siaw Sutenya yang semuji jatsuhunya sendiri. Apa yang akan dilakukan Ko Aiji? Tidak ada yang istimewa, karena dia melakukan hal rutin, bertemu dan berlatih dengan Siaw Hang dalam barisan. Tetapi, malam ini dia memutuskan akan memancing Siaw Hang untuk berbicara, berhubung musuh-musuh Tang Lu mulai menyatroni Tian Chong San apa dan bagaimana kisah dan cerita Siaw Hang dengan Nenek Hua Hun, mau tidak mau mesti diaketawi untuk menentukan tingkat bahaya atas serbuan musuh. Sesuai dugaannya, tidak berapa lama Kang Siaw Hang munculkan dirinya dan langsung menyapa dengan gaya seperti biasa. Tau aku, engkau terlihat amat serius sampai datang terlebih dahulu, hi-hi-hi beda dengan hari sebelumnya yang rada. Gelisah, Kang Siaw Hang hari ini justru terlihat berbeda, seperti sedang gembira. Entah hal apa yang membuatnya lebih gembira dan tidak lagi nampak tertekan. HMMM, sebenarnya karena ada satu hal yang ingin kutanyakan kepadamu Hang Mui, hal yang mengherankan karena engkau kurang mempercayai ku sebagai kakak bagimu. Kau Aiji sudah langsung mulai memancing Siaw Hang berbicara. Dan benar saja, dia melihat Siaw Hang terkejut, tetapi dengan cepat tersenyum kembali dan kemudian menghampirinya dan berkata, Wah-ah-ah-ah, Tau aku sekarang sudah pandai ngambak ya hi-hi-hi. Aneh, biasanya engkau rada kurang pedulian, mengapa tiba-tiba malam ini berubah menjadi begitu penuh perhatian HMMM, ada apakah gerangan apakah karena ada sesuatu yang perlu bantuan adikmu yang pintar, cantik dan baik hati ini tanya Siaw Hang dengan sedikit genit namun manjanya terhadap Kau Aiji sangatlah kentara. Hal yang membuat Kau Aiji tersenyum. Tetapi, dia mau tidak mau harus masuk lebih jauh guna beroleh informasi penting. HMMM, apakah engkau kira Tau akumu ini tidak memperhatikan jika dua hari yang terakhir ini engkau selalu terlihat gelisah? Berlatih tetapi pikiran entah menerawang di mana. Kemajuan dalam latihan Iwakang yang amat sangat lamban alias tidak ada kemajuan sedikit pun. Apakah ada sesuatu yang mengganggu dan membuatmu gelisah adikku bujuk Kau Aiji? Dia berharap untuk mendapatkan sedikit informasi tentang siapa gadis ini dan siapa neneknya, sebab dengan begitu urusan yang dihadapi bisa terang. Tetapi pada saat itu, meski lewat lirikan matanya, Kau Aiji dapat melihat jika Siaw Hang menjadi lebih gelisah lagi jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Terutama setelah mendengar pertanyaannya tadi. Dan, tiba-tiba Kau Aiji sadar akan satu hal penting. Bahwa sangat mungkin sebagaimana dia bisa mengintip pertemuan nenek dan cucunya berapa waktu lalu, dan sekarang ini juga mungkin ada yang sedang mengintip dia dan Siaw Hang. Mari, kita pergi ke suatu tempat. Sebelum Kang Siaw Hang sempat berbicara, Kau Aiji sudah memegang lengannya dan kemudian membawanya pergi. Setelah lenggang-lengguk berapa langkah, menandai 5,6 titik dengan batang pohon serta renting yang dapat Kau Aiji temukan, maka tibalah mereka di sebuah tempat. Sebuah ruang rahasia yang sulit ditemukan orang luar. Ruang rahasia ini adalah ruangan ketiga yang hanya diayang. Tahu sesuai petunjuk suhunya berapa waktu lalu. Bahkan Siaw Hang sendiri kagum dengan temuan ini. Toh aku, bagaimana engkau membentuk ruang rahasia seperti ini? Tanya Siaw Hang kaget ketika Kau Aiji membawanya masuk ke sebuah ruangan yang dia belum tahu dan belum mampu menemukannya. Sebagai seorang yang paham berisan, penemuan ini tentunya sangat mengagetkannya. Tapi, saat itu Kau Aiji sedang tak butuh menjelaskan soal itu. Nanti suatu saat kita pelajari bersama, tetapi, saat ini, Tahu Ako ingin tahu apa yang menyebabkan engkau gelisah dua hari terakhir ini. Kau Aiji kembali bertanya, satu pertanyaan yang menyulitkan Siaw Hang dan membuatnya kembali terdiam. Sulit untuk berbicara dan membuka rahasianya. Acah, bukan sesuatu yang penting sebenarnya Tahu Ako, hanya pertikaian kecil dengan keluarga ku, dengan nenek ku terutama, elak keng Siaw Hang jerdik, tapi jelas tidak mampu membuat Kau Aiji mundur untuk tidak mendesak lebih jauh. Karena sesungguhnya dia paham soal kegelisahan Siaw Hang itu, hanya masih belum cukup detail belaka. HMM, baiklah, meskipun agak sulit ku mengerti. Karena jika betul hanyalah sebuah pertengkaran kecil, tetapi mengapa sampai membuatmu sedemikian gelisahnya amat sulit dipahami, tapi, yaa jika engkau memang tidaklah bersedia membaginya dengan toa komu ini, tidak apalah adikku. Aku tidak akan mendesakmu lagi sesal Kau Aiji yang langsung membuat keng. Siaw Hang terlihat panik, tetapi untuk tidak menekan keng Siaw Hang lebih jauh, dia tidak memandang seri wajah Siaw Hang saat itu. Hal yang justru membuat keng Siaw Hang justru semakin salah tingkah, susah memutuskan yang terbaik. Ache, bukan begitu toa ko, hanya saja, hal ini memang agak sulit untuk ku ceritakan. Mohon dimaafkan, tapi, tapi, bisiknya dengan suara lelah. Bingung, sedih, kaget dan tak tahu mau berbuat bagaimana. Kau Aiji tetap berdiam diri dan bersikap agak lepas, siap menerima penjelasan dan siap jika tidak diberitahu. Tidak sangat menuntut, tetapi juga tidak membiarkan Siaw Hang mendiamkan dan tidak memberitahunya. Menuntut sebagai bentuk perhatian kakak kepada adik, mendiamkannya karena percaya bahwa Siaw Hang mampu untuk memilih apa yang perlu dialakukan. HMM, baiklah terserah engkau adikku, jika memang memberitahuku membuatmu merasa tidak enak, lebih baik jangan yang penting engkau selalu merasa baik dan tidak usah. Terlampau gelisah seperti itu toh-toa komu tidak tahu dan tidak. Akan tahu apakah engkau berdusta atau tidak. Hebat kata-kata. Bersayap dari Kau Aiji ini. Merasa menerima dan biasa saja jika diberitahu, dan merasa bahwa yang lebih penting adalah perasaan dan rasa aman Siaw Hang. Kata-kata Kau Aiji menambah rasa gelisah dalam hati Siaw Hang. Jika Kau Aiji mendesaknya, tidak mungkin dia tidak salah tingkah, tetapi karena dia tidak didesak dan ditekan, tetapi menyerahkan pertimbangannya pada dirinya sendiri, malah membuat Siaw Hang merasa semakin kesulitan. Semakin gelisah memikirkan apa yang sebaiknya dia lakukan. Apalagi, karena Nenek Wahun tadi sudah sempat memisikinya, bahwa sebentar lagi persiapan akan tuntas dan dalam waktu dekat akan segera penyusup masuk menyerang. Apa yang harus dia lakukan sungguh bingung dan sungguh runyam keadaannya? Baiklah, jika engkau keberatan mengatakannya, lebih baik kita berlatih saja. Dan karena dalam waktu dekat kita akan mengalami keadaan yang amat tidak aman, maka ingin ku turunkan satu buah ilmu lain kepadamu. Ilmu ini adalah salah satu ilmu langkah mujijat. Dan sekaligus melatih ginkang untuk bergerak cepat dan taktis. Sengaja ku turunkan kepadamu sebagai adikku satu-satunya, karena tidak bisa setiap saat aku mengawasimu, ada saat engkau harus berusaha menjaga dirimu sendiri. Dan jika engkau celaka, maka sebagai toakomu, aku akan merasa sangat berdosa sepanjang hidupku kelak. Berkata Kuaiji dan bangkit berdiri. Bersiap untuk memberi latihan dan petunjuk kepada Xiaohong. Tetapi, mendengar perhatian dan kecintaan Kuaiji kepadanya, Kang Xiaohong yang pada dasarnya adalah gadis manis penyendiri dan jarang dikasehi orang lain setulus Kuaiji, justru bukannya senang, malahan menangis. Menangis sedih dan bukannya menangis gembira. Dia berada di persimpangan antara membela nenek Hua Hun yang banyak berjasa kepadanya ataukah membela Kuaiji yang begitu tulus dalam menyayang dan mengasihinya. Sungguh pilihan yang tidak mudah untuk dia putuskan pada saat itu. Dia mesti membuat pilihan, sudah pasti, tetapi pilihan apa itu, dia maizh tetap bimbang. Menjadi sangat sulit, karena keputusannya bakalan merusak perasaan pihak yang lain kepadanya. Salah satu pasti akan merasa terhianati. Jikap pun tidak, dia sendiri yang akan merasa terhukum sepanjang hidupnya. Tetapi, Xiao Hang semakin hari. Menjadi semakin yakin dengan pilihannya. Dia merasa neneknya. Hua Hun seperti sedang memanfaatkan dirinya, menyusup ke lembah cemara, mendekati pihak Toa Konya, Kuaiji dan Kelak menyusupkan penjahat untuk memberantas pihak Tian Chong Pei. Celakanya, dia menyaksikan sendiri bagaimana gagahnya dan betapa persaudaraan antara mereka sesama saudara seperguruan menyelingap masuk ke sanubarinya. Dan harus diakui, dia pun juga merindukan persaudaraan seperti itu, serba tulus dan saling menguatkan. Dia menyaksikan pihak Tian Chong San yang gagah perwira, juga lembah cemara, sementara pihak neneknya adalah manusia-manusia tengil yang tidak bertanggung jawab. Siapa yang harus kupilih desisnya dalam hati, sementara Kuaiji terperangah ketika melihat Kang Xiao Hong justru menangis sedih. Meski dia dapat merasakan kesulitan Xiao Hong, tetapi karena dia pun sedang dalam tugas yang maha penting, maka mau tidak mau dia harus terus bersandiwara. Hanya, perlakuannya kepada Kang Xiao Hong memang tulus, karena dia memang sudah menyayangi gadis itu sebagaimana seorang kakak kepada adik perempuannya. Maka, dia pun tentu saja tidak ingin gadis manis itu melakukan sebuah tindakan durhaka yang bakalan amat merusak pribadinya dan masa depannya nanti. Sudahlah moi-moi, kakakmu ini tidaklah akan mendesakmu. Jika memang engkau tidak bisa membicarakannya dan tidak mau berlatih, biarlah kita beristirahat di sini sejenak dan kemudian kita boleh beristirahat saja, bisiknya sambil merangkul kepala Xiao Hong penuh kasih sayang. Dan perlakuan penuh kasih ini justru semakin memukul perasaan Xiao Hong yang memang merindukan seorang kakak menjadi sandaran hidupnya yang penuh derita selama ini. Huhuhuhu, to aku, bukannya adikmu ini tidak ingin bicara, tetapi, huhuhuhu, jika bicara, teramat sulit untuk dapat dipahami orang. Dan bahkan mungkin, to aku akan meninggalkan aku karena merasa jijik dan tidak suka, huhuhuhu tangis Xiao. Hong pada akhirnya tumpah juga, karena perasaan yang ditahan-tahannya sudah melampaui batas daya tahan emosinya. Ah, ceceh, adikku, apakah engkau kira setelah toakumu ini bersumpah, maka to aku tidak akan menaati sumpah itu? Engkau sudah menjadi adikku, apapun yang kelak terjadi, maka itu akan menjadi tanggung jawabku. Dan apapun yang terjadi dengan dirimu pada masa lampau, maka biarlah itu menjadi masa lalumu, dan tidak akan ada alasan toakumu ini untuk merasa jijik dan kemudian kelak meninggalkanmu. Tidak mungkin seperti itu. Bujuk koaiji sambil terus memeluk kepala adiknya itu dengan penuh kasih. Huhuhuhu, engkau, engkau tidak tahu to aku, jika adikmu ini adalah keturunan orang yang dianggap penjahat besar. Adikmu ini adalah cucu luar dari seorang tokoh bernama Pekut Lojin, huabong huhuhu, apakah engkau tidak merasa jijik dan mulai menyesal menjadi kakakku, huhuhuhu dengan terbata-bata, diselingi dengan tangis dan air matanya, siau hang menjelaskan siapa dirinya. Tetapi, dia menjadi kaget karena mendapati koaiji yang biasa saja, tidak terasa menjadi kaget dan melepaskan rangkulan serta pelukan penuh kasihnya itu. Bahkan sampai lama, tidak terdengar koaiji berkata apa-apa, tetapi tetap memeluknya dengan kasih, hal yang dapat dirasakan olehnya bukan secara fisik, tetapi dalam naluri dan hatinya. Koaiji memang memutuskan untuk memberi keyakinan kepada siau hang, bahwa dia dikasihnya sebagai adiknya. Dan pilihan koaiji bukan karena kecerdasan otaknya, tetapi karena memang dia memiliki rasa sayang sebagai seorang kakak terhadap adik yang lama tidak dimilikinya. Cukup lama mereka tenggelam dalam diam sementara siau hang terus terisak dalam kesedihannya. Dan setelah sekian lama, karena koaiji tidaklah bersuara sampai beberapa lama, pada akhirnya adalah keng siau hang yang masih terus menangis, dan dengan nada mengenaskan berkata lagi dalam tangisnya yang sulit untuk berhenti itu. Huhuhu, to'ako, apakah engkau benar-benar tidak merasa jijik kepadaku yang kau kira baik-baik saja ini mengapa engkau diam saja? Apakah memang aku sama sekali memang tidak berhak menjadi adikmu yang engkau sayangi itu atau menjadi orang baik-baik? Tidak, tidak siau hang, tidak. Engkau tetap saja keng siau hang atau apapun namamu, engkau tetaplah adikku yang ku sayangi. Aku tidak memiliki seorangpun keluarga, tidak punya ayah, tidak punya ibu, adik dan kakak. Mereka semua entah di mana, yang ku tahu yang seperti itu tidak ku punya dan ku miliki, atau tidak ku tahu mereka ada atau tiada. Memilikimu sebagai adik angkatku adalah karunia terbesar bagiku selama beberapa tahun usia hidupku. Menjadi cucu seorang kakek seperti Perkut Lojin bukanlah pilihanmu, sejauh engkau tetap berjalan di jalan yang benar dan berlaku adil bagi sesama, banyak orang yang mengaku pendekar tetapi juga berlalu hianat. Maka engkau mesti berusaha berbeda dengan leluhurmu itu, harus berusaha dengan keras. Hu 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 hu, engkau, engkau tidak tahu kisah sesungguhnya dari Gwakong, To'ako. Tidak ada orang yang tahu. Selain diriku dan nenek Huahun, tak ada yang tahu, kecuali mungkin seorang lagi, yaitu Suhumu Bua In Sin Leong. Tapi nenek Huahun berusaha menutupinya. Hu 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 hu, To'ako, Gwakong tidaklah sejahat yang dikenal semua orang, dia menjalani hidup sebagai penjahat karena desakan dan tekanan suhunya. Dia berbuat begitu untuk melindungi kedua sutenya yang masih amat muda, dan juga melindungi anak-anak dan juga cucunya, dia terpaksa hidup sebagai durjana besar, meski dia lakukan dengan berurai air matu darah. Bua In Sin Leong sebenarnya membebaskan totokan dan racun dalam tubuh Gwakong ketika mereka akhirnya bertemu, tetapi disiarkan secara berbeda kerimba persilatan oleh suhu dari Gwakong yang amat jahat itu. Hu 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 hu. Kasihan Gwakongku itu. Mengetahui Bua In Sin Leong berhasil menyembuhkan Gwakong, suhu Gwakong justru menghadiahkan sebuah pukulan hebat yang malah bakalan membuat seluruh iwakang Gwakong meremeleas hingga habis dan musnah hu 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 hu, dan dalam keadaan, itulah Gwakong menemuiku untuk menceritakan sejarah hidupnya yang mengenaskan dan juga mewarisiku seluruh tenaga iwakangnya serta juga kitab pusaka itu. Yang jahat sebenarnya adalah suhunya itu, tokoh kejam yang sangat berbahaya, tetapi sayang dia terlampau hebat dan terlampau misterius. Bahkan, dia masih memiliki lagi kedua saudara seperguruannya yang juga amat hebat. Minta ampun itu, hu hu hu, mereka, mereka ingin menyerbu Tian Chong Peto aku, mereka ingin menghabisi lembah ini hu 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 hu. Terima kasih adikku, terima kasih karena engkau mempercayai kakakmu ini. Tetapi, percayalah, sebagaimana suhuku dahulu sudah membantu Gwakongmu itu, begitu juga aku muridnya akan berusaha membantumu menegakkan keadilan bagaimu. Sesungguhnya, ada bagian yang sudah kakakmu ini ketahui cukup jelas, tetapi tanpa engkau menyebutkannya kepadaku, maka semua akan menjadi sia-sia. Toa komu ini tahu bahwa engkau juga mengasehiku sebagai kakakmu, maka tidak ada alasan untuk tidak menjagamu dengan taruhan apapun, hidupmu selanjutnya akan kuatur dan ku jaga sebaik yang ku mampu, itu adalah sumpahku untuk langit dan bumi, dan engkau sudah mengetahuinya, berkata Ko Aiji pada akhirnya, menegaskan dan menguatkan Kang Xiao Hong. Sampai berapa lama mereka berdua masih terus saling rangkul dengan penuh kasih, sampai akhirnya Ko Aiji berkata dengan suara lembut dan membangunkan Xiao Hong. Adikku, tetapi sudah waktunya engkau untuk bangkit. Engkau boleh menceritakan apa yang akan mereka lakukan nanti, tetapi, malam ini engkau harus menguasai sebuah ilmu perguruan gua kongmu sendiri, yang ku yakin, tokoh-tokoh perguruan gua kongmu tidak menguasai sebaik yang ku kuasai. Karena itu, sekarang engkau bangunlah, jadilah adik Ko Aiji yang baik, dan harus belajar menjaga dirimu sendiri karena kita akan melampaui banyak pertempuran berbahaya. Mendengar suara Ko Aiji yang penuh semangat dan juga tantangan Ko Aiji baginya untuk bangkit, Kang Xiao Hong merasa tertantang dan semangatnya juga bangun kembali. Karena itu, dia pun mengangguk dan kemudian mencoba untuk berdiri, bahkan sebentar saja dia sudah berkata, Baiklah to aku, aku pun tentunya tidak ingin untuk mempermalukan engkau yang menjadi kakakku. Tapi, terus terang saja, ilmu apa gerangan yang akan engkau latihkan kepadaku itu tanya Kang Xiao Hong dengan senyum yang sudah kembali menghias dan menggantung di bibirnya. Betapa cepat dia bisa bangkit dan memacu semangatnya, hal yang membuat Ko Aiji menjadi senang dan menjadi bertambah-tambah semangatnya. Malam ini akan kuturunkan rahasia besar dua ilmu mujijat yang juga berasal dari perguruan Gua Kong sendiri, kedua ilmu tersebut yakni Ginkang Tian Liong Seng Tian, naga naik ke langit, dan juga ilmu langkah Tian Liong Pet Pian, naga langit berubah delapan kali. Kedua ilmu ini harus engkau kuasai malam ini juga, harus melatihnya lebih sempurna, meski untuk dapat menyempurnakannya dapatlah dilakukan lain kali saja. Sedangkan khusus untuk ilmu yang terakhir itu, haruslah engkau kuasai malam ini juga dengan petunjuk-petunjukku secara langsung. Jangankan nenekmu ataupun penguasa lembah cemara, bahkan tokoh-tokoh kelas utama pun belum akan mampu menangkapmu jika engkau sudah mampu menguasai intisari ilmu mujijat itu. Dan supaya engkau tahu, meskipun ilmu itu berasal dari peguruan Gua Kongmu, tetapi sudah berbeda amat jauh. Karena sudah kakakmu ini sisipkan banyak sekali jurus-jurus dan gerakan-gerakan baru yang justru membuatnya jauh berbeda namun jauh lebih lengkap lagi. Jika kelak dibandingkan dengan Gua Kongmu dan saudara seperguruannya yang lain, mereka merasa bakal amat pangling dan kesulitan untuk menghadapinya secara langsung. Nah, engkau segera bersiaplah, berlatih secara sungguh-sungguh. Selanjutnya selama satu jam bahkan lebih, Khoai Ji menurunkan teori dan sekaligus juga penjelasan detail bagaimana melatih kedua ilmu itu dengan care yang benar dan baik. Tetapi, secara khusus dia menjelaskan lebih lengkap pil memuji jat yang kedua, dan khusus untuk malam ini dia mengajarkan bagian pertahanannya. Setelah merasa sudah cukup, Khoai Ji kemudian berkata kepada Nona Kang Xiao Hong, yang sudah menjadi adik angkatnya itu. Sekarang engkau boleh berlatih di tempat ini sendirian, yakinlah tidak bakalan ada seorang pun yang akan dapat datang serta menemukanmu di sini. Toakomu harus mengantisipasi semua keadaan dan akan kembali lagi setelah satu atau dua jam nanti dan memeriksa kemajuanmu. Dan pada saat itu, engkau sudah harus mampu memainkan ilmu kedua bagian pertahanan secara lebih baik meski masih belumlah sempurna. Ingat baik-baik teori dan penjelasan Toako tadi, kuncinya berada di sana, baik untuk teori maupun untuk melatihnya. Menjelang subuh hak, Toakomu nanti akan melakukan sesuatu yang penting untuk kemajuanmu nanti, tetapi sekarang, nah, engkau mulailah adikku. Baik Toako, jawab Kang Xiao Hong penuh semangat dan sebentar saja sudah bergerak untuk melatih ilmu ajaran Khoai Ji. Khoai Ji mengamati sekilas saja adiknya berlatih, dan dia gembira karena memang adiknya itu amat cerdas dan sangat berbakat. Meski masih terlihat canggung dan tentu saja terdapat banyak kekeliruan, tetapi perlahan-lahan sambil mengingat tapi terus bergerak, dia pun memperoleh kemajuan yang cukup pesat. Mau tidak mau Khoai Ji tersenyum dan mengangguk-anggukan kepala menyaksikan nona manis itu bergerak dan terus berlatih. Tetapi setelah beberapa saat, dia pun memutuskan pergi terutama setelah yakin Xiao Hong akan dapat berlatih sendiri dan nanti dapat diluruskannya jika keliru. Untuk saat itu, dia harus segera menemui saudara-saudara seperguruannya sesuai janjinya. Waktunya sangat tepat, karena semua saudaranya sudah terlihat gelalisah menunggu kedatangannya. Karena itu, begitu dia masuk, semua memandang kepadanya dan kemudian terdengar Tegui Sinkai berkata, Masuklah Sute, kami semua menunggumu dengan nyaris tak sabar, hahaha masih sempat dia berkelakar, tetapi dia tahu bahwa adik seperguruannya itu pastilah berhasil dengan misinya. Hal itu dapat dilihat dari sinar matis Xiao Sutenya yang nampak berkilat dan gembira emosinya. Dan baru saja Ko Aiji duduk bersila, dia sudah langsung diminta berbicara oleh Tegui Sinkai yang sebelumnya melayangkan senyum ke arahnya terlebih dahulu sambil kemudian berkata dengan suara tegas. Para Suheng, Sumui dan Sute, Lohu sudah tahu dia pasti akan membawa hasilnya. Karena itu, sebaiknya langsung saja kita dengarkan apa yang sudah dia peroleh dan ketahui, kita bersama mendengar terlebih dahulu. Nah, Xiao Sute, bagaimana laporan dari yang engkau tahu itu? Setelah menarik nafas sejenak, Ko Aiji pun kemudian menceritakan atau lebih tepat melaporkan apa yang berhasil dia ketahui. Para Suheng dan Suci, kita sedang berhadapan dengan perguruan Perkut Lojin, tetapi dengan kisah lain yang kita belum tahu. Bahkan mungkin kita akan terkejut jika mendengar dan mengetahui hal-hal tersembunyi yang selama ini masih gelap dan misterius. Suhu hanya sekilas berkata tempoh hari, bahwa di balik Perkut Lojin ada kekuatan yang lebih besar, sangat besar malahan. Dan karenanya janganlah kita percaya dengan apa yang ada di permukaan belaka. Dan memang benar, karena Perkut Lojin ternyata adalah orang teraniaya, yang melakukan kejahatan karena tekanan Suhunya dan untuk melindungi adik seperguruan beserta semua anak serta cucunya. Dia dalam totokan dan pengaruh racun Suhunya dan mau tidak mau berbuat kejahatan dan menjadi musuh utama rimba persilatan Tionggoan. Dan, yang amatlah aneh, ternyata Suhu kita bukanlah mengalahkan dan menotoknya untuk memunahkan kepandayan ilmu silatnya. Sebaliknya, Insu membebaskannya dari totokan Suhunya dan memunahkan racun yang dimasukkan ke dalam tubuhnya oleh gurunya sendiri dan yang memaksanya untuk berbuat kejahatan. Sayangnya, belakangan Suhunya tahu apa yang Insu lakukan dan memunahkan kepandayan Perkut Lojin. Di saat terakhirnya, dia menemui cucunya dan menyerahkan kita pusaka, juga menyerahkan iwaokang perguruan dan mentransfer semua iwaokang miliknya itu kepada cucu perempuannya. Cucunya itu berada bersama kita di Tian Chong Pei ini, dialah yang mengetahui kisah ini dan membawa tanda pengenal Insu bagi kita semua, sebuah miniatur Sin Leong yang terbuat dari batu pualam kehijauan. Tanda yang sama yang ditinggalkan Suhu sebagai gantinya bagi kita semua, tetapi yang mesti kuambil beberapa waktu ke depan, sesuai waktu yang ditetapkan Insu. Nah, yang bekerja untuk menyusupkan musuh ke dalam Tian Chong Pei kita adalah adik dari guakongnya, Perkut Lojin, yang bernama Nenek Hua Hun, istri Hoan Tian Heng yang identitasnya bahkan tidak diketahui mertua Cic Su Heng kita. Beberapa hari lalu Tecu secara tidak sengaja mendengarkan perdebatan antara Nenek dan cucunya, ya, cucu pekut Lojin adalah Kang Xiao Hong. Sang Nenek memaksa Xiao Hong membuka rahasia barisan dan menyelundupkan tokoh-tokoh dari Perk Insan, tetapi Xiao Hong menolak mati-matian. Pada akhirnya, adalah Hua Hun sendiri yang akan membuka pintu berisan, dan akan dilakukan dua hari ke depan. Itu sebabnya ada laporan penyusupan tokoh-tokoh Perk Insan, karena memang mereka, para pentolan Bu Tek Seng Pei adalah keluarga perguruan Perkut Lojin, dan Tecu sudah pernah bertempur dengannya, jadi bisa memastikannya. Mungkin sekali Bu Tek Sengong adalah suhu Perkut Lojin, maka, mau tidak mau, kita semua harus berhati-hati. Semua tersentak mendengarkan kisah dan informasi dari Ko Aiji. Terutama Tecu Isinkai yang mengetahui kisah yang berbeda tenang Perkut Lojin. Tetapi, kisah Ko Aiji barusan sangat masuk akal, selain itu, suhu mereka sendiri pun memang tidak pernah bercerita hal yang negatif mengenai Perkut Lojin. Meskipun Seng Suhu turun tangan, tetapi sama sekali dia tidak menceritakan hal yang negatif soal Perkut Lojin. Mungkinkah karena sebab yang baru saja dikisahkan Ko Aiji? Entah, Tek U Isinkai sulit menyimpulkannya. Tetapi, yang berbahaya bukan kisah tentang Perkut Lojin, melainkan kisah lain yang ada hubungan dan kini sedang mengancam Tian Chong Pei karena alasan yang lain. Pembalasan. Dan jelas mereka harus sangat siap dengan kemungkinan penyusupan dan menyerang mereka langsung di tempat mereka tinggal. Apalagi, karena musuh sudah berada di pintu gebang, sewaktu-waktu dapat segera masuk dan menyerang mereka di Tian Chong Pei. Itu yang menjadi beban pikiran Tek U Isinkai pada saat Ko Aiji selesai memberikan laporan. Dan mereka semua tentu saja, dalam pimpinan Tek U Isinkai perlu merancang strategi yang tepat. Tentunya strategi mengenai bagaimana menyambut musuh, bagaimana mengamankan mereka-mereka yang amat perlu diamankan di Tian Chong Pei, dan bagaimana melawan musuh-musuh hebat itu. Beum lagi menjaga gua pertapaan insu mereka, karena bisa dipastikan musuh akan berusaha mencari hingga ke gua pertapaan itu. Gahu tidak mungkin percaya begitu saja dengan apa yang akan kuceritakan, selain itu, keadaannya justru bisa sangat berbahaya dan kemungkinan akan dapat diserang lebih dahulu. Oleh karena itu, lebih baik kita tidak usah melibatkan gahu sejak awal, akan tetapi membiarkannya mengetahui secara langsung apa yang dilakukan oleh Nenek Huaun. Sekaligus pada saatnya tidak akan paham, apa dan siapa latar belakang dari istrinya itu, yang jika tidak keliru menduga, kelihatannya memang menggunakan. Lembah cemara untuk tempatnya bersembunyi Cuying Lun. Menganalisis dan mengemukakan pendapat pribadinya. Betapapun dia masih belum mengetahui posisi dan keberpihakan mertuanya bersama seluruh rombongannya, dan karena itu dia membiarkan mertuanya untuk tidak terlibat dulu. Meski, dia juga menyiapkan penjagaan atas kemungkinan buruk tiba-tiba mereka justru menusuk dari dalam. Benar, lebih baik mertuamu jangan dilibatkan dulu sute, karena sejujurnya kita pun masih belum tahu dan yakin ada di mana dan bagaimana keberpihakannya pada saat seperti sekarang ini. Tiat Kiai Bu berkata dan langsung setuju dengan usulan yang dilemparkan Cuying Lun HMMM, boleh saja begitu, tetapi artinya, kita pun wajib mengantisipasi jangan sampai lembah cemara tiba-tiba ikut-ikutan memukul kita dari dalam, meskipun kemungkinan itu kecil, tetapi tetap saja memungkinkan. Karena itu, kita harus betul-betul sangat siap, siap menyambut musuh dari luar, dan siap menghadapi mereka yang sudah berada di dalam berkata tek. Ui Sinkai sambil menatap Cuying Lun yang mengangguk dengan pasti. Justru karena itu, semua harus kita pertimbangkan dan mesti kita hitung secara rapih, jangan sampai kita terkejut dan tak mampu. Mengantisipasi keadaan pada saat yang berbahaya, tambah Tiat Kiai Bu. Besok bersama Su Suci kami akan berada di Tian Chongpei, mana tahu ada hal-hal penting lainnya yang kami temukan tiba. Tiba terdengar OEYHWA ikut bicara dan melibatkan nama PABW Eli, tentunya setelah keduanya saling tatap dan saling menganggukkan kepala. Nama terkahir terlihat mengangguk-anggukkan kepalanya menyetujui ucapan OEYHWA. Begitu juga bagus Sumui, setidaknya mengawasi keadaan Tian Chongpei besok hari. Jika bisa, periksa kembali semua rumah di kisaran Tian Chongpei, tetapi untuk itu, bawalah bersama kalian berdua kedua sutit kita itu. Adalah lebih baik mereka yang langsung melakukan pemeriksaan setiap rumah yang berada di Tian Chongpei ini berkata Tegui Sinkai. HMMM, benar sekali, bawalah serta kedua anak murid Kujiwi Sumui, mereka akan membantu dengan senang hati Pek Ciu. Ping bicara untuk menyetujui usul agar kedua muridnya dilibatkan. Baiklah, para Suheng dan Suci, Tecu akan kembali untuk mengetahui hal-hal lain yang penting menjelang kedatangan. Musuh, tiba-tiba Kauai Ji menyela dan semua Suheng dan Suci-nya mengangguk. Siaw Sute, apakah Heng Kau amat yakin dan percaya bahwa Nona Kang Siaw Hang baik-baik saja dan berada di pihak kita dalam persoalan saat ini? Tanya Pek BW Eli kepada Kuai Ji. Su Suci, masih ada beberapa informasi penting yang dia ketahui. Semoga dugaanku bahwa dia bersama kita tidak meleset, tetapi jika meleset, sudah ada strategi untuk menanganinya secara lebih baik? Jawab Kuai Ji sambil kemudian minta diri dari semua Suheng dan Suci-nya. Sebagaimana janjinya, setelah bertemu saudara-saudara sepergurunnya dan juga mempercakapkan persoalan yang rada berbahaya terkait penyusupan ke Tian Chong Pei, Kuai Ji kembali menemui Xiao Hong. Sesuai dugaannya, tidaklah amat sulit bagi Xiao Hong untuk memahami rahasia langkah mujijat, terutama karena dia memang sudah membuka kunci rahasianya. Dia mengamati sejenak dari luar, dan menemukan betapa Kang Xiao Hong sudah bergerak dengan benar, nyaris lebih dari setengahnya dan sudah cukup memadai. Ketika dia munculkan dirinya kembali untuk menjumpai Kang Xiao Hong yang sedang asik berlatih, waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Tetapi yang hebat dan tidak membuatnya kaget, ternyata gadis itu sudah terlihat mampu dan dapat memainkan ilmu langkah ajaibnya dengan baik. Hanya tinggal melatihnya agar dapat memainkannya secara lebih lepas, lebih baik dan bisa mengurangi kekeliruan dan kesalahan yang tidak perlu. Dan untuk itu, Ko Aiji tentu saja akan kembali membantunya untuk bisa memperbaiki beberapa kesalahan dan kekeliruan agar Kang Xiao Hong dapat segera menyempurnakannya dan bahkan kemudian melanjutkan latihannya dengan lebih baik lagi. Yang pasti Ko Aiji nampak senang dengan kemajuan Xiao Hong. Demikianlah sampai pagi hari, mereka masih saja terus berlatih dengan Kang Xiao Hong berusaha terus menyempurnakan kedua ilmu gerak yang diturunkan oleh Ko Aiji. Terutama ilmu langkah Tian Liong Pat Tian yang juga sangat disukai oleh Xiao Hong. Dan Ko Aiji membantu dengan penjelasan dan contoh-contoh dari pinggir lapangan di mana Xiao Hong berlatih. Meskipun khusus untuk ilmu Ginkang Tian Liong Seng Tian, naga naik ke langit, dia masih terhitung mentah, namun sudah cukup memadai untuk latihan ilmu langkah Tian Liong Pat Tian, naga langit berubah delapan kali. Untuk saat ini, dia sudah terlihat cukup mantap dan juga sudah cukup aman bagi Xiao Hong bertarung melawan-lawan-lawan tangguh, mungkin cukuplah malam ini buat dia berlatih, kelak bisa dilanjutkan. Demikian pikir Ko Aiji untuk kemajuan Kang Xiao Hong. Ko Aiji berpikir demikian karena melihat kesalahan Xiao Hong semakin sedikit, dan kemajuannya sudah memadai. Tetapi, dia tetap optimis karena Xiao Hong cukup cerdik dan memang pintar sehingga latihan-latihan selanjutnya pasti mengalami kemajuan yang lebih hebat lagi. Setelah beristirahat sejenak dan melepas Xiao Hong, Ko Aiji kemudian kembali bertemu dengan saudara seperguruannya, dan berlatih bersama dengan Siok Hong dan Kua Siang. Beberapa hari terakhir Bun Siok Hong mengalami kemajuan yang luar biasa, sementara Kua Siang mulai memiliki kegesitan tersendiri setelah ikut berlatih ilmu ginkang dari Ko Aiji. Khusus Kua Siang, Ko Aiji memang memikirkan amat lama dan dalam, bagaimana meningkatkan kegesitannya sehingga mampu menyerang lawan lebih hebat. Dan demikianlah pagi itu mereka menemukan seri kegembiraan yang sama, baik Ko Aiji dengan semua saudara, seperguruannya maupun dengan kedua sutitnya. Tetapi, kabar baru segera muncul dan membuat Ko Aiji sedikit merasa bingung dan sedikit gembira. Hari itu muncul nona Tio Lian Chu dan Kong Yan, mereka berdua sedang mencari sang tabib muda bernama Busan tetapi bersama mereka, muncul juga rombongan Hong Sim Kaipang yang sangat mengejutkan dan mengagetkan Tek Ui Sim Kaipang, meski yang juga sangat mengembirakannya. Tentu saja diatau rahasia tentang Hong Sim Kaipang dan hubungan mereka dengan Kaipang. Karena tahu, maka Tek Ui Sim Kaipang merasa kaget dan sekaligus gembira. Dia paham kehebatan Hong Sim Kaipang, kemistriusan mereka, tetapi juga kehebatan dan komitmen mereka dalam membantu kaum pengemis. Tentu saja termasuk dalam membantu Kaipang. Karena bisa dipastikan, setiap Kaipang mengalami bencana besar, Hong Sim Kaipang pasti akan munculkan diri membela. Siaw Sute, ayolah kita harus segera temui mereka ajak Tek. Ui Sim Kaipang begitu diberitahu berita akan kedatangan atau tepatnya ijin untuk masuk atas kedatangan tokoh-tokoh yang tadi sudah diberitahukan nama mereka itu. Padahal, yang mesti mengeluarkan ijin sebenarnya adalah Chu Ying Lun Yang menjadi Pangcu Tian Chong Pei pada saat itu. Tentu saja Tek Ui Sim Kaipang paham, dan dia sudah saling pandang dengan Chu Ying Lun Yang jelas senang karena cucunya sudah pulang. Melirik Ko Aiji, mereka terlihat bingung. Marilah Sam Su Heng, kita menerima dan menjemput mereka, lagi pula ada cucu luarku yang bersama mereka Chu Ying Lun. Sadar dan sudah diberitahu Tek Ui Sim Kaipang mengenai organisasi rahasia kaum pengemis yang kabarnya sangat hebat itu. Dia lebih semangat lagi karena mendengar cucu luar yang amat dibanggakannya itu juga sudah tiba dan akan memasuki Tian Chong Pei sebentar lagi. Tetapi, ketika keduanya mulai melangkah pergi, mereka kaget karena tidak terlihat Siaw Sute mereka ikut bersama mereka untuk menjemput orang. Otomatis Tek Ui Sim Kaipang berbalik dan memandangnya. Siaw Sute, engkau kenapa tanyanya heran, terlebih melihat seri wajah Sute termuda mereka yang kebingungan. Mereka, mereka mencari busan, bukan mencari Ku Jiwi Su Heng, jawab Ko Aiji yang terlihat kebingungan itu. Dan mendengar itu, Tek Ui Sim Kaipang dan Chu Ying Lun menjadi tersenyum dan merasa geli. Aceh, itulah karena engkau terlampau sering bermain rahasia-rahasiaan segala. Sudahlah, itu hal mudah, nanti. Su Hengmu yang mengaturnya, ayo, ajak Tek Ui Sim Kaipang. Maklum dengan kesulitan Ko Aiji dan juga kasihan melihat wajah Siaw Sutenya yang demikian bingung. Karena Sam Su Hengnya sudah menjamin, maka Ko Aiji dengan masih bingung pada akhirnya memutuskan ikut. Bun Kua Siang juga segera memilih untuk ikut bersamanya, sedang Bun Siok Han sedang menekuni petunjuk-petunjuk Ko Aiji barusan dan tidak ingin konsentrasinya buyar. Maklum, baru saja dia memperoleh banyak sekali petunjuk baru yang membuatnya sangat kesengsem dan karena itu menolak untuk ikut serta. Siapapun yang akan masuk, sudah diperintahkan meminta izin kita, karena itu kita perlu bergegas. Jangan sampai mereka merasa diremahkan karena terlampau lama menunggu kita, berkata Chu Yinglun dan kemudian mengajak kedua saudara seperguruannya mengerahkan Ginkang untuk dapat lebih cepat mencapai lembah pintu masuk ke Tian Chongpei. Tidak berapa lama ketiganya sudah berpacu dengan kecepatan menggunakan ilmu Ginkang liapingsut dan melesat ke depan dengan kecepatan tinggi. Sementara Bun Kuas yang dengan terpaksa harus dibantu oleh Ko Aiji dengan jalan memegang lengannya agar bisa melesat dengan sama cepatnya dan tidaklah tertinggal jauh di belakang. Dan tidak berapa lama kemudian, mereka pun sudah berada di pintu masuk lembah, dan benar di sana sudah menunggu beberapa orang. Mungkin ada tahun 2012-an orang menunggu di sana, dan mereka terlihat menunggu dengan sabar dan tidak terlihat gelisah. Lohu Tek Ui Sinkai selaku pejabat Pangcu Kaipang dan sekaligus selaku Bengcu Tionggoan mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara Hong Sim Kaipang, saudara tua, serta sahabat sejati kami yang selalu melindungi Kaipang kami, terdengar ucapan selamat datang dan sekaligus perkenalan Tek Ui Sinkai begitu melihat orang-orang di pintu masuk lembah dan segera mampu dan bisa mengenali seragam Hong Sim Kaipang. Karena itu, tak menunggu lama, dia sudah menyapa dan memperkenalkan diri sekaligus menunjukkan pengetahuannya atas keadaan dan siapa Hong Sim Kaipang itu. Hahaha, nama besar Tek Ui Sinkai terdengar mentereng untuk saat ini, kami Tiang Seng Lojin mewakili rombongan Hong Sim Kaipang menyampaikan salam hormat dan selamat berjumpa, terdengar dan terlihat tokoh tertua rombongan itu, dikenal dengan nama Tiang Seng Lojin sudah menyahut dan memperkenalkan diri. Sementara orang-orang di belakangnya, sama berdiri dan menyambut Tek Ui Sinkai yang berjalan mendekati rombongan mereka. A-C-C, kami dari Kaipang sungguh sangat terhormat mendapatkan kunjungan dan juga simpati dari saudara tua Hong Sim Kaipang, Mari-mari saudara-saudara, dan Aceh, Tio Chiang Bujin selamat bertemu kembali Sambut Tek Ui Sinkai. Ketika melihat Tio Lian Chu berada bersama rombongan itu. Bahkan berdiri di barisan terdepan bersama dengan Tiang Seng Lojin, Hong Yan dan kedua pengemis gagah perkasa lainnya. Kelihatannya mereka memang melakukan perjalanan bersama selama beberapa hari ini. Selamat berjumpa Beng Chu, Chu Pang Chu dan saudara, Sahut Tio Lian Chu sambil memberikan penghormatan begitu bertemu Tek Ui Sinkai, tetapi belum begitu kenal dengan Ko Aiji, beda dengan Hong Yan yang sejak tadi memandangi Ko Aiji seperti kenal dan seperti tidak. Gua Kong, Tek Ui Supek Yang Budiman, selamat bertemu kembali, Hong Yan sudah memberi hormat kepada kedua tokoh tua itu, yang salah satunya memang adalah kakek luarnya sendiri. Dan kemudian dia pun melirik Ko Aiji yang juga sedang memandangnya dengan sinar mata aneh pada saat bersamaan. Keduanya saling pandang dan kemudian sama-sama tersenyum, dan adalah Kong Yan yang kemudian menyapa terlebih dahulu dengan berkata ragu. Ko Aiji Suheng, apakah benar tegur dan sapanya dengan penuh persahabatan tetapi juga dengan rasa hormat? Hahaha, Hong Yan, engkau berusia beberapa bulan lebih tua daripadaku, tetapi suhu sungguh sangat usil membuatku yang lebih muda tetapi justru yang menjadi Suhengmu, sambut Ko Aiji yang membuat Hong Yan menjadi gembira dan kemudian keduanya berpelukan. Tetapi pada saat itu, Ko Aiji yang merasa gembira bertemu Hong Yan menyaksikan paras muka Tio Lian Cu yang juga terasa cukup dikenalnya, meski sudah banyak berbah. Tapi jelas dia masih ingat. Jelas karena di kepalanya ada bayangan seorang gadis cilik pemberani yang datang bersama dengan Tian Ho atau Su Yang Li Hai itu. Dan tentunya engkau gadis kecil yang nakal itu berapa tahun silam berkunjung ke Gua Pertapaan Suhu, Tio Lian Cu Ko Nio, benar bukan bagaimana kabarmu sekarang nona Tio sambut Ko Aiji sambil tetap merangkul Hong Yan yang juga adalah sahabat masa kecilnya itu. Benarkah engkau Ko Aiji mengapa engkau sudah begitu berubah dan nyaris tak ku kenali lagi bertanya Tio Lian Cu agak ragu. Jelas bayangan Ko Aiji ada di benaknya, tetapi sudah berubah cukup besar dan membuatnya kesulitan untuk dapat mencocokannya dengan bayangan yang pernah bertemu dengannya pada masa kanak-kanaknya dahulu. Itulah yang membuat dia sejenak kebingungan saat melihat keadaan Ko Aiji. Tentu saja Tio Ko Nio, umur kita sudah bertambah nyaris 10 tahun, tentu saja kita mengalami banyak perubahan, sambut Ko Aiji secara santai namun mampu guna menjawab pernyataan Tio Lian Cu yang kaget dengan beberapa perubahan di wajah Ko Aiji saat ini. Sementara itu, Tek Ui Sinkai sudah terlibat percakapan serius dengan pihak Hong Sim Kaipang, sudah berkenalan dengan dua tokoh Hong Sim Kaipang lainnya, yakni Tui Hang Hek Sinkai dan Kim Jilie Sinkai, dan bahkan juga dengan barisan pengejar anjing yang hebat mujijat dari Hong Sim Kaipang. Sebuah pertemuan yang cukup seru dan mengharukan, terlebih mengingat pembantaian tahun 200-an anggota Kaipang yang amat memurkakan pihak Hong Sim Kaipang. Pertemuan mereka cepat menjadi akrab dengan materi yang sama. Tetapi tidak berapa lama kemudian, Cu Ying Lun berinisiatif mengundang semua pihak untuk memasuki Tian Chong Pei. Cui sekalian, sahabat-sahabat dari Hong Sim Kaipang, Tio Chiang Bu Jin, mari kita bercakap-cakap lebih enak dalam Tian Chong Pei kami. Biarkan kami menjamu Cui sekalian sambil bercakap-cakap bebas dan kemudian bisa beristirahat dan melanjutkan percakapan malam nanti, mari, selaku Pang Cu Tian Chong Pei, lho mengundang saudara-saudara sekalian. Suara Cu Ying Lun terdengar akrab dan menyambut para tamunya dengan senang hati. Sambil berjalan, dengan dikawal Bun Kua Xiang, Ku Aiji dihujani pertanyaan baik oleh Hong Yan maupun juga oleh Tio Lian Chu. Bahkan terdengar Tio Lian Chu yang merasa penasaran bertanya kepada langsung kepada Ku Aiji tentang sesatu yang membawanya ke Tian Chong Pei. Ku Aiji, kenalkah engkau dengan tabib muda Busan yang datang kemari bersama dengan Sam Suhengmu beberapa waktu yang sudah lewat benar-benarkah dia mampu dan memiliki kemampuan sebagai tabib meski masih amat muda tetapi sudah amat hebat dan mujijat itu. Benar, tetapi dia sedang ada pekerjaan yang lain di sebuah tempat terpisah. Tetapi, kemungkinan besar malam ini kita bisa mengundangnya datang, tenang saja akanku undang dia kemari untuk bertemu kalian berdua. Tapi, apa gerangan yang bisa dia lakukan untuk kalian berdua saat ini jawab Ku Aiji menjawab hanya setengah bagian pertanyaan Tio Lian Chu. Aceh, baguslah jika memang demikian, tetapi, apa benar dia mampu mengobati kami yang sedang keracunan terdengar Tio Lian Chu menjawab dan menjadi tenang mendengar Busan juga berada di Tian Chong Pei. Apakah Hengkau juga mencari Busan itu Hong Sute tanya Ku Aiji kepada Hong Yan yang berjalan di sampingnya, tetapi masih belum menjawab pertanyaan Tio Lian Chu mengenai kehebatan Busan. Benar Su Heng, kenal baikkah Hengkau dengannya jawab Hong Yan atas Ku Aiji yang bertanya tentang keperluannya. Padahal, Hong Yan sendiri juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan Tio Lian Chu. Boleh dibilang begitu, kenal, dan memang kemampuannya dalam hal pengobatan boleh dibilang sangat hebat dan handal. Tidak ada jenis racun yang memusinkan bagi dia. Sejauh ini dia memang hebat jawab Ku Aiji yang membuat Hong Yan dan Tio Lian Chu terlihat menarik nafas panjang. Baguslah jika demikian, tetapi Su Heng, tentang titipanmu melalui Tian Liyong Ku Aiji, apakah memang benar bahwa? Memang benar Hong Sute, apakah Hengkau sudah menguasainya dengan baik dan sempurna sekarang ini? Syukurlah memang begitu, Su Hengkau dan terima kasih banyak atas semua bantuan Su Hengkau untuk kemajuanku ini. Malam ini dia akan mengunjungi kalian di rumah istirahat di Tian Chong Pei. Tanggung kalian nanti puas bertemu dan bercakap dengannya berkata Ku Aiji merancang waktu dan pertemuan. Dengan Hong Yan dan Tio Lian Chu malam nanti, sambil dalam hati dia tersenyum geli. Dia membayangkan bagaimana mengerjai kedua tokoh muda yang menjadi sahabatnya saat ini. Tetapi Tio Lian Chu justru merasa sangat aneh. Dia melihat ada beberapa hal yang rada aneh dari Ku Aiji dan beberapa itu membuat keduanya, Ku Aiji dan Busan terasa rada-rada mirip. Yang terutama adalah pandang matu Ku Aiji yang terlihat sama. Bening dengan tatap matu dari Busan ini yang paling menonjol dan sulit untuk dapat dibedakan. Tatap matu keduanya sama bening dan bagai tatap matu bayi yang masih tak punya dosa itu, bening. Jika Busan tidak memiliki kesaktian, maka tatap matanya wajar. Tetapi Ku Aiji, sejak berapa tahun lalu dia tahu sudah memiliki kemampuan silat yang amat hebat. Apalagi karena menurut suhunya, Tian Ho Ato Su, bahwa suhu Ku Aiji, Bu In Sin Leong dikenal sebagai tokoh nomor satu di Tionggoan saat itu. Bahkan masih berada di atas tingkatan suhunya sendiri. Jadi, wajar jika Ku Aiji memiliki kepandaian silat dan kesaktian yang memang hebat. Tapi Busan sama sekali tidak mampu bersilat. Meski dia juga tidak yakin-yakin amat dengan ketidakmampuan Busan itu. Tetapi, jelas Tio Lian Chu tidak dapat mengatakan apa-apa, dan hanya beberapa hal kecil yang mereka percakapkan sepanjang jalan. Lagi pula, di situ masih ada Hong Yan dan juga masih ada Bun Kua Siang yang selalu mengawal dan mengekor kemanapun Ku Aiji pergi dan melangkah. Boleh dibilang, Ku Aiji memiliki sejenis bayangan dalam diri Kua Siang. Kemanapun Ku Aiji pergi, Kua Siang dengan amat setia mengekor dan mengikuti. Tetapi, Ku Aiji juga terlihat sangat mengharga dan sangat menyayangi Kua Siang. Hong Sute, engkau menempati rumah yang mana? Ibu dan saudara-saudaramu yang lain tinggal di tempat yang aman dan dirahasiakan. Terutama karena bakalan banyak tamu dan kemungkinan bisa ada yang menyusup dan menyerang kemari. Itu sebabnya keluarga Chu Pang Chu tinggal di tempat rahasia. Ku rasa engkau tidak perlu bersembunyi dan bisa menemaniku untuk menjaga wilayah Tian Chong Pei ini. Bagaimana dan engkau Tio Ko Nio, rumah untuk istirahatmu berada di sebelah rumah istirahat Hong Sute dan juga dekat dengan sahabat-sahabat yang berasal dari Lembah Cemara? Keluarga dari nenek Hong Sute, mereka juga sudah berada di sini sejak minggu yang lalu. Hari-hari begini Tian Chong San nampaknya demikian ramai, terlampau ramai malahan keluh Hong Yan. Hahaha, engkau harus mulai menyesuaikan dengan keadaan dan status dari Gua Kongmu yang adalah Sute dari Beng Cu Tionggoan. Hong Sute bisa jadi dan sangat mungkin ke depan. Akan semakin ramai di sini jawab Ku Aiji yang membuat Hong Yan menjadi gelisah. Dia lebih menyenangi Tian Chong San yang senyap dan sepi, tidak ramai seperti saat itu.